Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Siti Khadija itu adalah seorang importer dan eksporter Seorang perempuan Karena itu ada benang yang putusnya Ini ada sobeknya dikit Ini kena ini Jadi dia tidak melipat barang yang buruk di Sibane Bukan kayak orang yang tinggal gubuk ya Yang jelek ditaruh di dalam, yang aku taruh di luar gitu Nah itulah jadi moralitas dalam berbisnis itu Saya kira sampai sekarang juga saya sangat memperhatikan sekali Ketika kita beli sesuatu barang Beli klaker lah Di toko, di toko turun Cina lah di Jirbon Pak Haji Ini klaker Ini ori Ini harganya 800 Kalau ini imitasi Harganya cuma 100 100, 800 Saya lihat Saya kan enggak tahu Sama, persis Saya bilang, bukan ini ori Ini hasilnya Dengan kejujurannya itu Saya menjadi pelanggan dia akhirnya Bahwa akhirnya bahwa ternyata moralitas dalam berbisnis sendiri Ketika orang Australia mengirim apel ke Indonesia Ternyata terkirim juga apel-apel yang berkualitas rendah Dia periksa di gudangnya Mana apel yang busuk tuh Terkirim Langsung dikirim telegram Mohon maaf Kami salah kirim Tolong dihancurkan Akan kami kirim yang bagus lagi Tapi pedagang mangga yang ada di Jatibarang Satu bakul mangga Yang busuk-busuknya di dalam Diborong oleh Pembeli yang pakai mobil mewah Lima keranjang Langsung masuk mobil dikirim Lima keranjang Lima cepon gitu Yang bagus terbeli Yang busuk juga Terbeli Apa bilangnya Alhamdulillah Saya kira Saya akan melihatnya bukan kepandaian berbisnisnya Tapi moral Yang begitu tinggi Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kira-kira begitu lah kira-kira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!